Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mewacanakan menggratiskan biaya SPP untuk tingkat SMA dan SMK se-Jawa Barat yang membutuhkan dana. Sekitar 2 triliun yang akan dibebankan pada APBD Jawa Barat. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat mengatakan pada intinya DPRD Provinsi Jawa Barat akan mendukung wacana tersebut. Namun DPRD Jawa Barat juga meminta harus ada kajian secara utuh sehingga peruntukannya tepat sasaran. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mewacanakan menggratiskan SPP untuk sekolah SMA dan SMK se-Jawa Barat yang membutuhkan dana sekitar 2 triliun rupiah yang akan dibebankan dalam APBD Provinsi Jawa Barat. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat Samsul Bahri mengatakan pada intinya DPRD Provinsi Jawa Barat akan mendukung wacana tersebut. Namun DPRD Jawa Barat juga meminta harus ada kajian secara utuh sehingga peruntukannya akan tepat sasaran. Dana yang dibutuhkan sebanyak 2 triliun rupiah merupakan dana yang besar sehingga dibutuhkan perencanaan yang matang sehingga bisa diimplementasikan. Itu dikaji ulang secara utuh, jangan sampai peruntukannya tidak tepat sasaran. Karena ini uang nggak kecil. Ketika kemudian menggratiskan SPP yang diprediksi akan ada uang 2 triliun, maka pasti ada komponen lain tersedot ke situ. Jadi tidak bermain-main urusan ini dan saya berharap Gubernur juga jangan hanya membuat wacana tapi kemudian tidak mampu diimplementasikan. SAMSO juga menambahkan diharapkan kepala daerah yang mewacanakan untuk kepentingan rakyat harus konsisten sehingga wacana untuk rakyat dapat direalisasikan untuk kepentingan rakyat. Siapapun pejabat daerah yang membuat statement terkait kepentingan rakyat harus konsisten. Jangan membuat cerita, kemudian tidak memberikan implementasi secara baik. Ini justru akan lebih menyakitkan rakyat. Saya berharap siapapun khususnya pejabat-pejabat terkait dengan urusan menyangkut anggaran, alokasi anggaran, agar direncanakan secara matang. Kumas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan. Uangnya nggak kecil loh, besar.